Pendekar kembar jilid 25. Dengan pandangannya yang tajam ya subuh coba mengamat-amati sekitar situ, tapi tidak terlihat bayangan Yewi. Ia yakin dalam waktu sesingkat itu Yewi pasti tidak dapat pergi dari situ, tentu bersembunyi di tempat gelap sehingga tidak terlihat sekarang hari tambah gelap. Keruan tambah sukar menemukan anak muda itu segera ia berteriak, pasang obor nyalakan obor para penghuni pulau yang ikut berkerungun sama membawa obor, berturut-turut mereka menyalakan api. Diam-diam Yewi gelisah, ia pikir bila sebentar obor menyala semua, tentu cahaya yang terang itu akan menyinari tempat sembunyinya. Maka dengan nekat ia lantas menerjang keluar. Seorang penghuni pulau dapat melihatnya, segera goloknya membacok sambil berteriak. Ini dia, di sini orangnya tapi Yewi menggunakan lagi langkah ajaibnya, sekali menggeser menyusul golok lawan lantas ditendangnya hingga terpentul, waktu ia melangkah lagi, seperti naga terbang saja ia lantas mengapung ke atas. Melihat anak muda itu melayang ke atas, tapi para penghuni pulau itu tidak tahu ke arah mana Yewi hendak meluncur, waktu mereka menengadah, tahu-tahu obor pada satu tempat padam seluruhnya. Segera beberapa orang berteriak, itu dia di sana, lari ke sana tapi baru saja api obor di sebelah sana padam, menyusul obor sebelah sini juga sirap hanya dalam sekejap saja obor di beberapa tempat berturut-turut padam. Pemkeruan orang-orang itu menjadi gempar dan takut, beramai mereka berteriak. Ada setan ada hantu padahal mana ada hantu, yang benar waktu Yewi mengapung ke atas, yang ditendangnya bukan orangnya melainkan obornya. Kalau batang obor tertendang pecah, tentu tidak dapat dinyalakan. Hanya sebentar saja sebagian besar obor penghuni pulau itu telah padam, sementara itu malam tambah kelam, suasana pekat, wajah masing-masing saja tidak tertampak jelas, Yewi lantas mencampurkan diri di tengah orang banyak sehingga tidak ketahuan. Pada saat semua orang sama was-was, Yewi lantas menjauhi kerumunan orang banyak di luar sana tidak ada lagi yang merintanginya, setelah membedakan arah, ia terus berlari ke pantai. Tampaknya sudah hampir dekat pantai, asal maju lagi dan melintasi sebarisan batu karang akan sampailah di pesisir. Tapi barisan batu karang itu cukup luas dan panjang, untuk melintasinya diperlukan sekian waktu. Yewi pikir bila dirinya sudah berada di tengah batu karang yang bertebaran itu, tentu sukar lagi ditemukan musuh segera ia percepat langkahnya. Tapi baru belasan langkah, sekonyong-konyong api obor dinyalakan hingga terang-benderang, betapapun sukar bagi Yewi untuk bersembunyi. Keruan anak muda itu kaget, ia tidak tahu siapakah yang bersembunyi lebih dulu di sini untuk menjegatnya. Tertampak barisan obor tertancap di atas batu karang, di bawah cahaya obor yang terang itu muncul 12 orang, di antaranya terdapat Liuk Buntan, kedua Goan Bersaudara, Kaohung dan Toat Pek Suciya, selebihnya juga lelaki gagah dan kuat, jelas semuanya berkepandaian tinggi. Adakah Yapsuboh di situ? Tanya Yewi. Tentu saja ada seru seorang di tempat gelap. Siapa lagi di Akalau bukan Yapsuboh. Ia melangkah ke tempat yang terang dan mendekati Yewi. Ia berdiri kira-kira tiga tombak di depan anak muda itu dan berkata dengan ketus, Sudah ku perhitungkan kau pasti akan lari ke sini. He he, ternyata tidak meleset dugaanku, dengan gagah berani Yewi menjawab, Aku dapat datang tentu juga dapat pergi, siapa yang berani merintangi aku akan binasa Hektometer, segenap kekuatan pulau ini terkumpul di sini. Aku benar-benar kagum padamu jika kau mampu lolos dari kepungan ke-12 pengawal Bajamokwitu ini, seru Yapsuboh dengan tertawa. Untuk itu apa sukarnya, kata Yewi, mendadak ia melangkah maju terus melayang ke atas. Beri senjata rahasia teriak Yapsuboh. Kedua belas tokoh handalan Mokwitu ternyata sudah menyiapkan senjata rahasia masing-masing, begitu Yapsuboh memberi komando, serem tak senjata rahasia mereka dihamburkan, seketika terbentanglah satu jaring senjata rahasia, betapapun sukar lolos bagi Yewi, terpaksa ia melompat mundur ke tempat semula. Hahaha Yapsuboh terbahak-bahak. Nah, bagaimana sebaiknya kau menyerah saja untuk diringkus, Yewi pikir kalau musuh tidak dapat merabah ke arah mana dirinya akan melayang, tentu tidak sulit untuk meloloskan diri tapi sekarang musuh tidak pedulikan arahnya, asal dirinya mengapung. Ke atas, segera senjata rahasia berhamburan sehingga terpasang selapis jaring senjata rahasia untuk lari menjadi sukar. Namun dia tetap berusaha sebisanya, tanpa bicara ia terus melompat pula. Tapi Yapsuboh tidak kalah cepatnya begitu dia bergerak, segera Yapsuboh juga berteriak agar senjata rahasia ditebarkan maka terpaksa Yewi melompat mundur lagi. Begitulah berturut-turut terjadi sampai beberapa kali dan selalu Yewi dipaksa melompat mundur ke tempat semula. Karena menggendong Hana, tentu saja lompatan Yewi kian kemari itu sangat makan tenaga, dengan napas agak terengah ia berdiri di tempatnya untuk menghimpun tenaga. Yapsuboh tertawa, katanya, Nah, jangan harap lagi kalau tidak lekas menyerah, sekaliku beri perintah dan semua senjata rahasia tertuju padamu bisa jadi sukar mengenai dirimu, tapi Hana dalam gendonganmu pasti sukar terhindar. Selesai mengatur napas, segera Yewi membentak. Ini, supaya kalian tahu kelihayan Huiliongpoh habis berkata, segera ia melangkah maju dan lain saat mendadak jejaknya menghilang. Yapsuboh tetap memberi komando seperti tadi, kedua belas jago pengawalnya tidak tahu kemana menghilangnya Yewi, secara membabi buta mereka menghamburkan senjata rahasia. Tapi Yewi sempat melompat ke tepi jaringan senjata rahasia musuh, mendadak kedua kakinya menendang secara berantai dengan cepat. Hujan senjata rahasia itu semuanya ditendang balik sehingga menyambar ke arah ke dua belas jago pengawal Mokwitu itu. Keruan ke dua belas tokoh itu terkejut dan kebuakan sendiri, cepat mereka mengangkat senjata untuk menangkis. Setelah hujan senjata rahasia itu dapat mereka sampuk jatuh sementara itu Yewi sudah kabur. Sampai melongo Yapsuboh, sekian lamanya barulah ia bergumam, Kung Fu apakah ini? Kung Fu apa ini? Setelah berhasil lolos dari kepungan musuh dengan langkah ajaib huiliongpoh yang terakhir, Yewi tidak langsung menuju pesisir, tapi berlari di antara batu karang yang berserakan. Sembari berlari, ia merasakan napasnya terengah-engah, rupanya jurus huiliongpoh yang terakhir itu terlalu kuat, sangat makan tenaga bila digunakan, seketika tenaga tak dapat pulih kembali. Melihat musuh tidak mengejar, Hana berbisik padanya, biarkan ku turun saja, Yewi lantas berhenti dan Hana merosot turun ke tanah, ia keluarkan sapu tangan untuk mengusap keringat didah Yewi, ucapnya dengan kasih sayang, ai, gara-gara diriku kau jadi susah begini tidak apa-apa, ujar Yewi sambil menggeleng, kau lihat adakah orang di sekitar sini? belum lagi Hana menjawab, tiba-tiba seorang muncul dari balik batu karang dan berucap dengan suara halus, Yew to aku, Jingji sudah menunggu di sini, hah, sudah kau sediakan kapal bagi kami seru Yewi dirang. Sudah, sahut Yap Jing dengan sedih. Dengan heran Hana bertanya, hi bagaimana duduknya perkara ini? Yewi berkata pula kepada Yap Jing, waktu kau beri gergaji padaku, lantas ku duga tentu akan kau bantu kami dipantai di sini, hanya tidak ku ketahui di mana tempatnya, dan sekarang juga to aku akan berangkat tanya Yap Jing dengan tersenyum getir. Kalian tunggu saja di sini, akan ku tolong juga Hoai Soan, kata Yewi. Tidak perlu susah payah lagi, adik Soan sudah sejak tadi menunggu di dalam kapal, kata Yap Jing. Dengan terharu Yewi pegang tangan nona itu dan berkata, oh, terima kasih, terima kasih saking emos ya banyak, terima kasih saja yang sempat diucapkannya, matelumlah, Kulau Yap Jing tidak membantunya, jelas Yewi akan kerepotan, bahkan juga sukar meninggalkan Mokwitu dan menyeberang lautan seluas ini meski ilmu silatnya setinggi langit. Lekas kalian naik ke atas kapal, ujar Yap Jing kemudian dengan suara pelahan. Tertampak sebuah perahu panjang tertambat di celah-celah batu karang yang agak tersembunyi di sebelah sana, di atas perahu berdiri seorang lelaki tinggi besar. Inilah jurumudi terkenal di pulau ini, kata Yap Jing sambil menunjuk lelaki kekar itu. Di bawah kemudinya, perahu ini pasti dapat mengarungi samudera ini dengan selamat sampai di daratan sana. Dia orang jujur dan setia, sudah ku pesan harus mengantar kalian sampai di tempat tujuan, maka tidak perlu kalian khawatir, Yewi merasa tidak enak hati, katanya, kau bantu kami melarikan diri, apakah takkan diketahui oleh ayahmu Yap Jing menjeleng katanya, tidak tidak bisa, biarpun ketahuan juga tidak menjadi soal, aku kan anaknya, tentu ia takkan memberi hukuman berat padaku. Nah, lekas kalian berangkat saja, kalau terlambat mungkin terjadi apa-apa lagi, Hana lantas naik ke atas perahu, lelaki kekar itu menuding kamar perahu, maksudnya menyuruh dia masuk ke situ, tiba-tiba terdengar suara hoai, soan berkata di dalam dek, apakah to'ako yang datang Hana melengap mendengar suara orang perempuan, ia heran siapakah dia segera ia masuk ke kamar perahu itu, menyusul Yeui juga naik ke atas perahu. Dengan perasaan berat Yap Jing berkata, bisakah kita bertemu lagi aku pun tidak tahu, jawab Yeui. Apabila engkau datang ke Tionggoan mungkin kita masih akan berjumpa, Mokuitu jelas takkan ku datangi lagi, ia pikir sekalipun Yap Suboh banyak berbuat kejahatan, tapi aku sudah berjanji padamu untuk tidak membunuhnya, maka tidak nanti ku datang lagi ke pulau ini biarpun semua orang menghendaki ku datang ke sini untuk membunuhnya. Lekas kuncu pulang agar tidak diketahui tocu, kata lelaki kekar tadi, lalu ia pegang galah panjang dan menolak batu karang sekuatnya seketika perahu itu meluncur beberapa tombak jauhnya meninggalkan pantai. Yeui masuk ke dalam dek dan melihatkan Hoai Soan memang betul berada di situ. Baru saja Hoai Soan sempat berseru memanggil, sekonyong-konyong terdengar jeritan ngeri dua kali di luar sana, suara yang satu jelas adalah suara lelaki kekar tadi, jeritan lain timbul dari pantai sana, itulah suara Yap Jing. Tergetar hati Yeui, cepat ia melompat keluar kabin perahu. Dilihatnya lelaki kekar itu sudah terkapar di haluan perahu dengan dada terkena beberapa macam senjata rahasia, Matt mendelik dan mandi darah, jelas sudah mati. Bagian 26 sekonyong-konyong dari pantai sana menyambar tiba sebarisan senjata rahasia. Yeui sempat melihat Yap Jing menggelepak di tepi pantai, ia tahu jeritan tadi pasti suara nona itu, sungguh sedih hatinya, segera ia membentak, serangan bagus berbareng ia terus mengapung ke udara. Hujan senjata rahasia itu sama mengenai tempat kosong, tanpa berhenti Yeui terus melayang kembali ke pantai, perahu tadi baru belasan tombak meluncur, maka Yeui masih keburu mencapai tepi pantai, begitu tiba ia terus tarik baju pundak Yap Jing. Pergelangan tangannya terikat, tapi kedua tangannya dapat memegang, baru saja Yap Jing terangkat, kembali terjadi lagi hujan senjata rahasia secara ngawur tanpa menghiraukan mati hidup Yap Jing. Cepat Yeui menggeser langkah dan melompat ke arah perahu, langkah naga terbang itu sungguh sangat ajaib. Begitu dia melangkah ke sana, segera tubuhnya meluncur secepat terbang dan hinggap lagi di atas perahu. Terdorong oleh daya hinggap Yeui perahu itu meluncur cepat ke depan hingga belasan tombak pula. Kini jarak perahu itu sudah tiga puluhan tombak jauhnya, senjata rahasia biasa sudah sukar lagi mencapainya. Yeui lantas menurunkan Yap Jing di atas perahu bentaknya dengan gusar ke arah pantai Yap Suboh, keji amat kekau. Peribahasa mengatakan sebuas-buasnya harimau juga tidak makan anaknya sendiri. Tapi kau tega membinasakan anak perempuan sendiri, sungguh lebih buas daripada binatang, mendadak angin meniup kencang, segera layar perahu itu dikerek sehingga makin jauh meninggalkan pantai. Di tengah deru angin itu terdengar suara tertawa Yap Suboh yang mirip bunyi burung hantu, katanya, tukang perahunya sudah mati, orang Syeu, ingin kulihat apakah kau dapat lolos dari cengkeraman ku Yeui mengangkat Yap Jing ke dalam kamar perahu dan diperiksanya, ternyata punggung nona itu terkena tiga anak panah. Agaknya nona ini merasa berat untuk pulang waktu perahu sudah meluncur pergi, ia berdiri di pantai menyaksikan keberangkatan perahu itu, akibatnya terjadi malapetaka, kuatir anak perempuannya bersuara mengejutkan Yeui, maka Yap Suboh tega membunuhnya sekalian. Cukup dalam anak panah itu menamcap di tubuh Yap Jing, Yeui coba memeriksa napas nona itu, ternyata masih hidup, diam-diam anak muda itu bersyukur, asalkan belum mati tentu masih ada harapan untuk disembuhkan. Yeui selalu membawa obat luka, cepat Hoa Soan membuka bungkusan obat, tanyanya dengan khawatir, to'ako, apakah Enci Jing dapat diselamatkan? Pasti dapat, jawab Yeui tegas. Kalian dapat mendayung perahu tidak Hoa Soan dan Hana menggeleng bersama. Maklumlah, asal-usul kedua nona itu sama-sama dari keluarga terpandang, yang satu keturunan perdana menteri yang lain putri raja, selama hidup mereka mana pernah mendayung perahu, bahkan melihat perahu saja jarang. Yeui sendiri dapat mendayung tapi kedua tangannya terikat, ia pun buru-buru ingin menolong Yap Jing, untuk sementara selangkah pun dia tidak dapat meninggalkan kamar perahu itu, keruan ia sangat gelisah, katanya dengan gegetun, ai, tidak ada yang mendayung perahu, tidak lama lagi kita pasti akan tersusul dan jatuh dalam cengkeraman Yap Suboh lagi, rupanya hal ini juga menjadi tujuan Yap Suboh ketika dilihatnya perahu itu sudah meluncur pergi, ia pikir asalkan si tukang perahu di panah mati sedang kedua tangan Yeui terikat, tentu perahu itu tak dapat berlayar jauh, dan sekarang hal ini memang benar telah terjadi. Menyadari sebentar lagi mereka akan ditawan kembali ke Mokwitu, serentak Hana dan Hol Aisoan berseru, baik, coba kita mendayung berbareng mereka lantas menuju ke bulitan. Diam-diam Yeui menggeleng kepala, ia pikir kedua nona yang sama sekali tidak pernah mendayung ini, umpama sekarang mereka berusaha mendayung juga tak dapat berlayar dengan cepat. Padahal kapal pemburu Mokwitu sangat cepat, biarpun dirinya yang mendayung juga sukar lolos dari kejaran kapal pemburu lawan. Menurut perkiraan Yeui, mungkin malam nanti juga akan disusul dan ditawan kembali ke Mokwitu. Tapi yang paling penting sekarang adalah menyembuhkan Yap Jing, ia tidak dapat berpikir lain lagi, ia pasrah nasib saja segera ia mengeluarkan sebilah pisau perak kecil dari bungkusannya dan perlahan mulai mengorek ujung panah yang menancap di punggung Yap Jing itu. Nona itu sudah pingsan, ia tiarap tanpa bergerak sehingga Yeui dapat membedah lukanya dengan bebas untuk mengeluarkan anak panah itu. Setelah ujung panah dikeluarkan, lalu Yeui membubuhinya dengan obat luka. Pada saat itulah mendadak perahu terasa oleng. Wah, salah, salah dayung kesebelah sana demikian terdengar teriakan Hana. Sejenak kemudian barulah badan perahu itu tegak kembali dan meluncur pelahan ke depan. Eh, siapakah nama kaci ini? Tanya Ho'ai So'an. Namaku Hana, dan kau aku shikan bernama Ho'ai So'an, apakah kau orang Tionggoan ah? Kiranya kau adikan Tio Bdu, Ho'ai So'an tidak menjawabnya. Aneh benar tiupan angin tadi, tampaknya cuaca akan segera berubah, kata Hana pula. Sejak kecil dia hidup di daerah Gun maka dia cukup pengalaman terhadap seluk-beluk cuaca. Setelah diam sebentar, tiba-tiba kan Ho'ai So'an tanya. Kau kenalkan Chiaubu kenal, sudah lama kenal, jawab Hana. Dia pernah pergi ke negeri kami dan berunding dengan ayah Baginda maksudnya hendak meminjam pasukan ayah untuk menggempur pangkalan panglima Tionggoan yang terkenal, yaitu Kotai Chiangkun, sungguh aku tidak habis mengerti, dia adalah putra perdana menteri kerajaan Tionggoan, kenapa malah meminjam kekuatan luar untuk menyerang negeri sendiri. Sementara itu Yeui sudah selesai membalut luka Yap Jing, mendengar ucapan Hana itu, hatinya tergetar, pikirnya sungguh keji amat, barangkali lantaran nama Kosyu jauh lebih terpandang di mati Seri Baginda daripada Tian Tihu, makakan Chiaubu berusaha membasminya, selain mengacau dunia perselatan agar terjadi bunuh-membunuh sendiri, Ia juga berusaha menimbulkan perang antar negara, kalau dunia sudah kacau lalu dia yang akan menarik keuntungannya, sungguh besar ambisi orang ini dan keji pula tipu muslihatnya, hendaklah maklum, Wibawa Tian Tihu pada saat itu sudah merosot, terpaksakan Chiaubu harus menegakkan nama Tian Tihu melalui kekacauan dunia perselatan. Yeui mengeluarkan pula satu biji obat dan disuapkan ke mulut Yap Ling, ia berharap nona itu lekas suman. Pada saat itulah mendadak suara guntur menggelegar, memecah udara sungguh tidak enak bagi pendengaran. Suara guntur yang keras itu membuat Yap Jing terjaga bangun, ia merintih sakit. Cepat Yeui berjongkok dan memanggil, Jing Ji. Jing Ji, didengarnya Yap Jing lagi mengigau dengan suara lemah, lekas lari, lekas-lekas lari tolako jelas setelah roboh terpanah, Yap Jing tetap tidak lupakan keselamatan Yeui yang berusaha lari itu. Yeui merabah dahinona itu, terasa panas luar biasa, rupanya luka Yap Jing telah menimbulkan demam, lekas dia memberikan minum satu biji obat lagi. Mendadak terjadi lagi guncangan hebat pada badan perahu, terdengar Hana berteriak, pegang kencang kemudinya. Pegang yang ngerat. Wah, tidak aku tidak sanggup, seru Hoa'i Soan khawatir. Aku titik aku tidak kuat berdiri. Rupanya perahu itu terombang ambing di tengah gelombang ombak yang dasyat, kepala Hoa'i Soan menjadi pusing. Untung Hana tidak mabuk kapal, cepat ia memburu maju dan menggantikan Hoa'i Soan memegang kemudi. Namun ombak terlalu besar, badan perahu tambah hebat terombang ambing, tampaknya setiap saat perahu bisa terbalik dan tenggelam. Suara rintihan Yap Jing iuga tambah keras, Yewi khawatir luka si nona tambah parah karena guncangan perahu, cepat ia bertiarap, dengan kaki dan tangan ia tahan pada papan perahu, tubuhnya menempel erat di atas badan Yap Jing agar nona itu tidak terguncang dan tidak menambah sakitnya. Karena gelombang ombak bertambah dasyat, Hoa'i Soan ketakutan hingga berteriak-teriak. Wah, bagaimana, bagaimana baiknya, Hana ternyata dapat memegang kemudi dengan tenang, tapi ia pun tidak tahu kera bagaimana supaya guncangan perahu bisa berkurang. Didengarnya suara angin meneru-deru, ia memejamkan matu dan berdoa kepada yang maha kuasa agar melindungi mereka. Yewi tidak sempat keluar dari kabin untuk membantu, sebab kalau luka Yap Jing sampai pecah lagi tentu sukar ditolong lagi. Terpaksa dia harus mendekap di atas tubuh nona itu agar tidak terguncang, dengan demikian jiwa Yap Jing baru ada harapan diselamatkan. Tapi ia pun tahu apabila perahu terus soleng, akhirnya pasti akan terbalik. Cepat ia berteriak, Adik Soan, lekas turunkan layar, lekas angin meniup semakin keras, ombak bergemuruh, namun suara teriakan Yewi dapat didengar Hoa'i Soan dengan jelas, ia merangkul tiang layar tapi tidak berani bergerak karena terlalu ebatnya guncangan. Hana tidak berani meninggalkan kemudinya, teriaknya, betul itu lekas turunkan layar, lekas kalau layar sudah diturunkan, akan berkuranglah tekanan angin dan perahu pun tidak mudah terbalik. Hoa'i Soan juga mengerti teori ini, tapi dia sedang mabuk ke laut, kepala terasa pusing, jangan kata menurunkan layar, berdiri saja tidak sanggup. Keruan Hana kelabakan, ia berteriak-teriak, ayolah, lekas. Lekas, Hoa'i Soan tahu jika terlambat lagi, sebentar perahu tentu akan terbalik, dia tidak berani meninggalkan rangkulannya pada tiang layar untuk melepaskan tali layar. Tiba-tiba didapatkan akal, dikeluarkannya belati dan digigit, lalu ia memanjat tiang layar. Sekuatnya ia merambat ke puncak tiang, setiba di situ, dirasakannya bumi seakan-akan berputar. Meski dia belajar ilmu silat, dan bukan gadis biasa, tapi ilmu silatnya sekarang sama sekali tidak berguna, kepalanya pusing sehingga hampir tidak dapat melihat. Sambil merangkul tiang layar, dengan belatinya ia memotong kesana-sini secara ngawur, untung sekali tabas kebetulan tali utama layar terpotong, putus segera layar itu jatuh terbawa angin. Guncangan perahu lantas banyak berkurang, akan tetapi ombak semakin dasyat, bahkan turun hujan lagi dengan lebatnya sekuatnya Hana memegang kemudi, air hujan menyeram mukanya sehingga metap pun sukar terbuka. Udara gelap gulita, guntur menggelegar susul-menyusul, suasana sangat menakutkan, kan Hoai Soan masih merangkul di puncak tiang layar dan belum lagi turun. Sesungguhnya bukan dia tidak mau turun sebab setelah disiram air hujan dan merasa takut oleh bunyi guntur yang gemuruh, dia tambah erat merangkul tiang layar dan tidak pikirkan urusan lain lagi. Lama-lama puncak tiang itu tidak tahan berat seorang manusia, krek mendadak tiang layar patah dan jatuh ke laut. Dalam keadaan kepala pusing tujuh keliling, hakikatnya Hoai Soan tidak tahu apa yang terjadi, tahu-tahu ikut tiang layar kecebur ke dalam laut. Patahnya tiang layar membuat beban perahu itu menjadi ringan, meski gelombang ombak tetap sangat besar, namun perahu itu ikut rombang ambing dan tidak perlu khawatir lagi akan terbalik, perubahan cuaca sungguh cepat sekali, baru saja terjadi hujan badai, sebentar saja hujan lantas berhenti dan angin berhenti meniup, suasana kembali tenang. Dua-tiga jam kemudian, hari pun mulai remang-remang, Fajar sudah hampir menyingsing. Hanap masih terus merangkul kemudi di tempat semula, meski di negerinya dia sudah terbiasa naik kuda dan memanah sepanjang hari, tapi siksaan hujan badai hampir semalam suntuk membuatnya kelelahan dan terpulas. Guncangan perahu yang hebat membuat Yeui terpaksa harus mengerahkan tenaga dalam untuk menahan tubuh Yap Jing di atas dea setelah ia mengeluarkan tenaga semalaman, saking lelahnya akhirnya ia tertidur. Hanya Yap Jing saja yang tetap tidur dengan tenang seperti semula, obat pemberian Yeui telah menambahkan tenaganya, obat itu sangat mujarab terhadap luka luar setelah tidur semalam, Yap Jing yang mendusin lebih dulu. Hari sudah tenang sehingga keadaan kamar perahu tertampak dengan jelas, Yap Jing merasa sekujir badan segar dan hangat, ia pikir apakah dirinya sudah mati terpanah dan sekarang sudah berada di akhirat? Tapi apa yang dilihatnya ternyata bukan begitu halnya. Cahaya matahari terasa menyilaukan mata, jelas inilah dunia fana, tanpa terasa ia merabah luka di bagian tunggung, sekali rabah, yang terabah adalah tubuh hangat seorang lain baru sekarang disadarinya ada seorang tidur dengan setengah mendekap di atas tubuhnya. Keruan jantung Yap Jing berdebar, diam-diam ia membatin, wah, siapakah dia tiba-tiba didengarnya debur ombak yang keras, ia terkesiap dan merasakan berada di atas perahu, setelah direnungkan, tahulah dia pasti Yew To'ako yang telah menolongnya ke atas perahu ini, hanya dia saja yang mampu menyembuhkan lukanya yang terkena panah itu. Ia tidak tahu sekarang berada di mana dan siapa pula yang tidur menindih tubuhnya ini. Hidungnya mencium bau badan lelaki yang khas, padahal si tukang perahu sudah mati terpanah, satu-satunya lelaki di atas perahu hanya Yew To'ako, maka orang yang bertiarap di atas tubuhnya ini pasti Yew To'ako. Tapi mengapa dia tidur menindih tubuhnya? Mau tak mau pikiran Yap Jing menuju ke hal begituan, seketika mukanya menjadi merah, dirasakan sekujur badan sendiri hangat segar, tapi tidak bertenaga sedikitpun. Tenaga Yew To'ako pulih dengan sangat cepat, ketika mendengar suara napas Yap Jing yang agak ternyah, ia terjaga bangun, setelah melompat bangun dan berduduk cepat. Ia tanya, sudah baikkah kau pelahan Yap Jing bangun berduduk? jawabnya dengan menunduk. Sudah baik, cuma tidak bertenaga. Yew To'ako mengangguk. Ia memutar ke belakang Yap Jing dan coba merabah punggungnya sebagian baju bagian punggung Yap Jing sudah terobek, tubuh Nona itu bergetar ketika tersentuh oleh tangan Yewi. Yewi merabah borok di punggung si Nona, katanya dengan menyesal, A.I., ayahmu sungguh kejam, ketiga panah ini sama sekali tidak kenal ampun. Meski luka ini sudah sembuh, tapi darah terlalu banyak keluar, seketika tenagamu belum dapat pulih sedikitnya kau perlu istirahat sebulan lagi To'ako, kembali kau yang menyelamatkan jiwaku, kata Yap Jing dengan terharu. Besar amat ombak semalam, sungguh ku kuatir lu kamu akan pecah lagi, terpaksa aku tiarap di atas badanmu agar kau tidak terguncang terlalu keras, kata Yewi sambil memandang papan perahu, di mana masih ada bekas tangan dan kakinya yang menancap rapat pada adek sehingga guncangan perahu tidak sampai mengganggu luka Yap Jing itu. Baru sekarang si Nona tahu maksud tujuan Yewi bertiarap di atas tubuhnya, jadi pikirannya sendiri tadi yang telah menyeleweng ia pikir mungkin kuatir dirinya salah paham maka To'ako sengaja memberitahukan tujuannya padaku. Mendadak Yewi berseru, Ahaha ada apa? To'ako tanya Yap Jing. Hana dan adik So'an entah berada di mana sekarang, cepat Yewi memburu ke atas perahu, di buritan hanya kelihatan seorang saja dan tiada orang kedua. Air muka Yewi menjadi pucat, ia mendekati buritan dan membangunkan Hana, tanyanya, di manakah dia? Hana mendusin dengan mati masih sepat, sahutnya, siapa-siapa yang kau maksudkan adik So'an, sahut Yewi dengan khawatir, Ho'ai So'an hilang, cepat Hana merangkak bangun dan menuju ke tiang layar yang patah itu, ia raba bagian yang patah, ucapnya dengan sedih, paling akhir kulihat dia memanjat ke atas tiang bluks, Yewi jatuh terduduk di dek perahu dengan muka pucat, ia pikir kalau tiang layar patah, maka Ho'ai So'an pasti juga ikut kecebur ke laut, ombak sebesar itu, mana ada harapan buat hidup lagi, ia tidak berani membayangkan bagaimana jadinya dengankan Ho'ai So'an, ia duduk termenung tanpa berkata apapun. Hana memendangi langit yang luas, cahaya senja tampak gilang-gemilang, angin rada dan ombak tenang, sedikit pun tidak ada tanda-tanda baru terjadi badai semalam. Tiba-tiba ia berlutut ke arah barat, ia memejamkan matu dan berkomat kamit memanjatkan doa, entah merasa bersyukur karena dirinya sendiri dapat hidup atau karena berduka dan berdoa bagi keselamatan teman seperahu. Kelihatan wajahnya mengunjuk rasa sedih, jelas dia lagi berdoakan Ho'ai So'an. Siapapun tidak berani mengharapkan Ho'ai So'an akan hidup kembali, sebab hal ini terlalu mustahil tidak mungkin terjadi. Perahun itu terus terombang ambing di tengah samudera raya tanpa arah tujuan tiang layar patah, dayung juga sudah hilang, terpaksa perahu terombang ambing sesukanya, betapapun tinggi kungfu seseorang juga tak berdaya menghadapi keadaan demikian. Selama lima hari perahu itu terhanyut kian kamari, untung persediaan air tawar dan rangsum dalam perahu cukup banyak, biarpun terhanyut beberapa hari lagi juga masih tahan. Tapi bila air minum sudah habis, maka tiada jalan lain kecuali menanti kematian belaka. Yap Jing hanya berbaring di dalam perahu untuk merawat lukanya, sedangkan Yeui sepanjang hari hanya berduduk saja di atas dek tanpa berkata, memandangi langit dengan termenung-menung, benaknya seolah-olah kosong dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Hana tahu anak muda itu berduka bagi hilangnya kan Ho Ai So An, maka ia pun tidak berani mengganggunya, ia sibuk dengan tugasnya, yaitu membagi-bagikan makanan kepada Yeui dan Yap Jing, malamnya ia menutupi tubuh Yeui dengan selimut, ia sendiri tidur di samping anak muda itu. Yeui juga tidak menyuruh Hana tidur ke dalam kabin, bila lelah ia pun tidur dengan berduduk di haluan perahu, kalau mendusin ia lantas memandang lagi ke sekeliling lautan seakan-akan berharap bisa menemukan keajaiban dan mendadak melihatkan Ho Ai So An terhanyut di tengah laut. Suatu hari, Seng Surya tepat di tengah Cakrawala dengan sinarnya yang gemilang, langit cerah tiada awan, air laut tenang, dalam bulan 8, cahaya matahari tidak terlalu panas sehingga badan terasa hangat meski terjemur sepanjang hari. Di tengah lautan lepas nan sunyi itu, tiba-tiba terdengar suara nyanyian berkumandang dari kejauhan dari suaranya yang serak dapat diketahui bahwa yang menyanyi itu pasti seorang tua. Mendadak Hana berseru, Hi, aneh, sungguh aneh, manusia berjalan di permukaan laut dari suaranya saja Yewi sudah terkejut, sebab suara itu kedengaran sangat kuat meski berkumandang dari jauh, namun tiada ubahnya seperti timbul dari tempat yang dekat. Diam-diam Yewi heran, pikirnya, sungguh luar biasa tenaga dalam orang tua ini, di dunia sekarang rasanya sukar dicari bandingannya, ketika didengarnya pulau Hana lagi berseru ada orang berjalan di permukaan laut, tanpa terasa berpaling memandang ke arah sana Ia pun heran siapakah yang dapat berjalan di permukaan laut kecuali malaikat dewata. Sebab lautan terlalu luas, betapa sukar orang meluncur di atas air berlainan dengan sungai yang tidak luas, orang yang memiliki ginkang tinggi mungkin sanggup menyeberanginya dengan meminjam daya luncuran sepotong papan. Tapi lautan seluas ini, tidak mungkin orang dapat meluncur sejauh ini tanpa berganti nafas. Tapi ketika dilihatnya ada seorang benar-benar berjalan di permukaan laut, bahkan sangat cepat jalannya, hanya sebentar saja sudah dekat dan terlihat dengan jelas adalah seorang kakek berjubah coklat dengan muka berjenggot cabang tiga dan selalu tersenyum, dia langsung menuju ke arah Yewi, hanya sekejap saja sudah tinggal beberapa tombak jauhnya, mendadak ia melayang ke atas, dengan enteng hinggap di haluan perahu, di samping Yewi, katanya, maaf mengganggu habis berkata, tanpa memperkenalkan diri, ia pun duduk bersila menirukan Yewi. Waktu anak muda itu memandang ke permukaan laut, tertampak mengapung sepotong papan berujung lancip sepanjang dua meteran, baru tahu Yewi akan duduknya perkara, kiranya kakek itu menggunakan iwakangnya yang tinggi untuk menguasai papan itu sehingga dapat laju di permukaan laut, jadi bukan berjalan di atas laut seperti di sangka Hana. Untuk bertindak demikian diperlukan juga ginkang dan keberanian yang luar biasa, sebab bila ada gelombang laut, laju papan itu tentu tidak mantap dan penumpangnya pasti akan kecebur. Sudah tentu Hana tidak tahu duduknya perkara, ia bertanya kepada si kakek, Eh, Losian Singh, apakah hengkau malaikat dewata? Si kakek hanya tersenyum saja tanpa menjawab, lalu memandang jauh ke depan sana. Kawatir Hana merasa kikuk. Yewi lantas memberi penjelasan, bukan, hanya ginkang Losian Singh ini sangat tinggi sehingga dapat pesiar di laut dengan menumpang sebuah papan. Ah, biarpun bukan malaikat dewata, kepandaian demikian juga sudah mendekati kesaktian dan kegembiraan dewa, ujar Hana dengan tertawa. Benar pesiar di atas laut memang segembira dewa, kata si kakek dengan senang. Ah, itu dia kapalku sudah datang menjemput diriku, waktu semua orang memandang ke sana, benarlah ada sebuah kapal besar sedang meluncur tiba dengan cepat. Baru sekarang Yewi tahu sebabnya si kakek berani pesiar di atas laut, rupanya dia selalu diikuti sebuah kapal. Tapi mengingat orang suka pesiar kare unik ini, jelas perangainya juga luar biasa. Sesudah kapal besar itu mendekat, si kakek berkata, Perau kalian tidak mungkin tahan hujan badai, kalian boleh naik kapalku saja, terima kasih atas maksud baik Loh Sian Sing, jawab Yewi lalu ia masuk ke kabin dan memanggil Yap Jing keluar. Setelah perau merapat dengan kapal besar itu, kelasi di atas kapal menggantol perau itu dengan galah berkait, tampak seorang pemuda bersandar dilankan kapal dan menyapa dengan tertawa, ada penemuan apa, ayah ah, tetap sama saja, jawab si kakek tadi. Berbareng dengan suaranya itu, dengan gaya yang indah ia terus melayang ke atas kapal. Jingkangnya tidak kelihatan ada sesuatu yang istimewa, tapi Yewi cukup bisa menilai, sebab begitu tubuh si kakek mengapung ke atas, perau yang dipijaknya tidak berguncang sedikitpun, maka dapatlah dibayangkan betapa hebat ginkangnya. Rupanya si kakek sengaja hendak menguji, ia berseru kepada Yewi, ayolah lekas naik ke sini tenaga Yap Jing belum pulih sehingga sukar untuk menelompat, dengan suara pelahan Yewi lantas berbisik padanya, mariku gendongkah setelah ragu sejenak. Yap Jing lantas mendekap di punggung Yewi dan merangkul leharnya. Rangkul yang erat seru Yewi, berbareng dengan suaranya itu ia pun melayang ke atas kapal besar itu. Meski perahu bergoyang sedikit, tapi juga lumrah saja dan tidaklah memalukan. Si kakek lantas memuji, ginkang bagus, anak muda Yewi lantas melompat turun lagi ke perahu, tanpa disuruh Hana terus merangkul erat di belakang punggung Yewi. Kau takut tidak tanya Yewi? Tidak, jawab Hana dengan tertawa. Baik, berbareng dengan ucapannya ini, kembali Yewi mengapung ke atas kapal. Cerdik benar, anak muda si kakek memuji pula dengan tersenyum. Kiranya Yewi dapat melihat Kero melompat si kakek ke atas kapal tadi didahului dengan ucapan sama saja hal ini sangat menguntungkan pengerahan ginkangnya, sebab itulah dua kali ia pun menirukan si kakek dengan bersuara rangkul yang erat dan baik sebab kalau dia tidak bersuara dan melompat begitu saja, tentu hawa dalam tubuh tidak terambus keluar dan akan menekan ke bawah sehingga membuat perahu bergoyang. Tapi sekarang meski perahu itu bergoyang sedikit, tapi dia melompat ke atas dengan menggendong satu orang, kalau dibandingkan si kakek betapapun masih dapat dikatakan setingkat. Si kakek tadi lantas berkata kepada pemuda di atas kapal, anakku, berkenalan dengan to aku ini, dengan angkuh pemuda itu menjawab, apakah mereka pun orang yang tertimpa musibah hujan badai dari nada ucapan orang agaknya telah ditemui beberapa rombongan orang yang tertimpa hujan badai, maka Yewi lantas mendekati pemuda itu, ia memberi hormat dan menyapa, siapakah si anda yang terhormat dengan sikap pengah pemuda itu menjawab, aku si Oyang, kapal kami ini tidak menerima penumpang luar, setiba di daratan hendaklah lekas kalian turun meski mendongkol, Yewi tetap bicara dengan sopan, Cai Hei Yewi maaf jika sekiranya mengganggu. Ada suatu urusan ingin kemohon keterangan urusan apa jawab pemuda yang bernama Oyang Po itu dengan angkuh. Melihat sikap orang yang kasar itu, diam-diam Yap Jing merasa gemas, pikirnya, hektometer, apa yang kau sombongkan sebentar boleh kau rasakan lihainya nonamu, didengarnya Yewi lagi berkata, dari ucapan anda tadi, agaknya kapal kalian sudah banyak menyelamatkan orang yang tertimpa bahaya, Oyang Po hanya mengiyakan saja seperti malas untuk menjawab si kakek lantas menambahkan dengan tertawa, berikut kalian sudah tiga kali, kedua kali yang duluan adakah terdapat seorang nona yang bernamakan Ho Aisoan cepat, Yewi tanya pula, ehem memang ada jawab Oyang Po acuh tak acuh. Hah, di mana dia tanya Yewi pula dengan girang. Untuk apa kau tanya dia jelas sikap Oyang Po merasa kurang senang. Yewi memberi hormat lebih dulu sebagai tanda terima kasih, lalu menjawab, dia adalah adikku, dia kecebur ke laut berikut yang layar yang patah, kami menyangka dia tak ada harapan lagi untuk hidup, tak terduga telah diselamatkan oleh anda, sungguh entah kira bagaimana kami harus berterima kasih, tidak perlu terima kasih, beberapa hari yang lalu dia sudah terjun lagi ke laut, Renge Oyang Po. Hah, apakah kamu tidak kepalang kejut Yewi? Dia, dia terjun lagi ke laut tanpa memperlihatkan perasaan apapun. Oyang Po menjawab, betul, sia-sia saja kami menyelamatkan dia. Dengan menyesal si kakek ikut bicara, Pak I, adik perempuanmu sungguh berwatak terlalu keras, setelah siuman dan tidak menemukan kalian, disangkanya kalian sudah mengalami petaka seluruhnya, maka dia bilang hendak ikut pergi bersama kalian, mengapa dibiarkan dia terjun lagi ke laut dan tidak kalian mencegahnya, seru Yewi dengan gusar. Hah, sungguh aneh Jenge Oyang Po. Adik perempuanmu sendiri kurang waras dan mau berbuat begitu, masa orang lain kasalahkan aku tidak percaya, teriak Yewi, dia cukup sehat dan waras tidak nanti dia terjun lagi ke laut tanpa sebab Yap Jing juga sangsi, katanya, ya, di dunia ini tidak mungkin ada orang sebodoh itu mau terjun ke laut secekerah sukarela, kalau dibilang lantaran kami, sebelum dia menyaksikan kami benar-benar mengalami petaka, biarpun anak kecil juga menaruh harapan kemungkinan kami masih hidup, sikap si kakek tampak agak menyesal, dia seperti mau omong lagi, tapi Oyang Po lantas menggoyang tangan dan berseru, ayah, biarkan saja jika mereka tidak percaya. Lekas kita antar mereka kedaraptan dan selesailah kewajiban kita menolong mereka, si kakek mengangguk dan tidak bicara lagi baru saja ia mau menyingkir, mendadak muncul seorang nenek dari kabin kapal sana dan berseru, Oyang Liong Lian, watakmu yang suka membela anaknya sendiri sampai sekarang ternyata belum juga berubah, muka nenek itu kelihatan penuh keriput, seperti kulit ayam betina tua yang sudah dicabuti bulunya, badan agak gemuk dan membawa tongkat panjang. Dengan langkah pelahan ia mendekati mereka, si kakek tampak melengak tanyanya, siapa kau? Diri mana kau tahu aku bernama Oyang Liong Lian nenek itu tertawa lebar sehingga kelihatan mulutnya yang ngompong, jawabnya, siapa diriku? Bukankah aku pun orang yang tertimpa bahaya dan ditolong oleh kalian ayah dan anak seketika lenyap senyuman yang selalu menghiasi wajah si kakek? Katanya, ku tanya padamu dari mana kau tahu namaku nenek itu berhenti sambil menekuk pinggang dengan kemalas-malasan, pelahannya ketuk tongkatnya, lalu berkata dengan gegetun, ai, tua sudah tua, sampai berjalan pun terasa berat mendada Oyang Po membentak. Jangan berlagak pilon, ayah tanya padamu, lekaskah sorot metu si nenek yang tajam beralih ke arah Oyang Po seketika Oyang Po tertunduk begitu kebentur dengan sinar metu orang pikirnya. Aneh mengapa sinar metu nenek kriyot ini sedemikian menggetar sukma orang dengan tertawa nenek itu berkata pula, Saudara Liong Lian, masakah kau lupa padaku, meski sudah lebih empat puluh tak berjumpa, tapi dirimu tidak sampai ku lupakan, berpisah empat puluh tahun lebih titik Oyang Liong Lian terkejut. Masa belum lagi ingat ujar si nenek? Aih, Hei Liong Ong, ku kirakah sudah mulai pikun Oyang Liong Lian tambah terkejut, pikirnya, julukanku, Hei Liong Ong sudah lebih dua puluh tahun tidak ku pakai, tapi dia ternyata tahu, jangan-jangan dia, tapi setelah direnungkan lagi, rasanya juga tidak sama, maka sambil menggeleng kepala ia berkata pula, sebutan Hei Liong Ong sudah lama ku buang, sesungguhnya siapa kau ya? Ya, ku tahu, ujar si nenek dengan menyesal, memang tidak pantasku sebut pula Hei Liong Ong. Mengenai siapa diriku, jika kau tetap tidak ingat, anggap saja diriku ini orang asing, jika tidak mau kau katakan, lekas enyah saja dan jangan mengoceh melulu di sini, dan peratau Yang Po. Mendadak Yeui berkata, Aoyang Heng, tidak seharusnya kau bersikap kasar terhadap seorang tua, Aoyang Po melirik hina kepada Yeui, dan peratnya, untuk apa kau ikut campur urusan orang lain, segera ia mendekati anak muda itu. Si nenek memandang Leong Lian, dilihatnya tiada tanda-tanda orang tua itu hendak mencegah sikap kasar anaknya, nenek itu menggeleng kepala dan berkata, Ai, Saudara Leong Lian, janganlah kau lupa kepada kematian putra sulungmu itu dahulu, seketik air muka Aoyang Leong Lian berubah dan membentak. Jangan kurang sopan, anak Po. Aoyang Po lantas berhenti, katanya dengan pengahnya, biarkan anak memberi hajaran setimpal kepada bocah ini, ayah HHM, belum tentu kau dapat menandingi orang titik jengek si nenek. Aoyang Po menjadi gusar, teriaknya, jika dalam sepuluh jurus tidak dapat ku hantam bocah ini hingga cebur ke laut, percumalah ku belajar kufu dari ayah selama belasan tahun, agaknya Aoyang Leong Lian memang sudah biasa suka membela anaknya sendiri baik benar ataupun salah, maka dia tersenyum dan berkata pula, baiklah, boleh juga kau belajar kenal dengan Ye U To Ako ini, cuma jangan sunogu sungguh, setelah mendapat izin seng ayah, Aoyang Po tambah berani dan girang, segera ia melangkah maju dan berdiri di depan Ye Ui. Tapi Ye Ui tetap berduduk di tempatnya dan berkata, aku tidak mau berkelahi denganmu, mana boleh sesukamu jenyak Aoyang Po. Mau tak mau harus berkelahi selamanya kita tidak ada permusuhan apapun kenal pun baru terjadi, untuk apa kita harus berkelahi ujar Ye Ui. Dengan angkuh Aoyang Po berkata, siapa suruh tak suka ikut campur urusan orang? Apabila kau tahu dan tidak berani berkelahi, boleh juga ku tendang dua kali sekadar pelampias dongolku, mendengar ucapan menghina ini, Ye Ui tidak marah, tapi Yap Jing jadi gusar, dan peratnya, To Ako menasihati kau jangan bersikap kasar terhadap orang tua, tindakan ini kau anggap ikut campur urusan orang, hanya saja To Ako tidak ingin berkelahi denganmu, Aoyang Po bergelap tertawa. To Ako mu bernyali kecil dan penakut, jika berani boleh juga kau wakilkan dia, biarpun nona bertempur denganmu juga belum pasti akan dikalahkan oleh manusia rendah dan sombong macamu ini, jawab Yap Jing. Bagus jika demikian ayolah maju teriak Aoyang Po dengan gusar. Selagi Yap Jing hendak berbangkit, tiba-tiba Ye Ui berbisik padanya, Jing Ji, orang telah menyelamatkan kita, meski kita belum tentu akan mati selama terombang ambing di tengah lautan, tapi apapun juga kita hutang budi padanya jangan kau marah, betapapun kita tidak boleh menjadi manusia yang lupa budi, Yap Jing sangat menurut kepada perkataan Ye Ui, meski tetap penasaran, ia tidak jadi maju ke sana. Dengan gusar Aoyang Po lantas berteriak pula, kau sendiri tidak berani berkelahi, orang lain juga kau larang, sesungguhnya apa maksudmu dengan hormat Ye Ui menjawab, sekalipun Anda menendang dua kali padaku juga takkan ku balas, watak Aoyang Po memang sudah terbiasa garang ia benar-benar mendekati Ye Ui dan menendangnya. Melihat kebrutalan Aoyang Po sudah sedemikian rupa dan Aoyang Liong Lian tetap anggap sepiti saja, seakan-akan anaknya memang pantas menendang dua kali pada Ye Ui, si nenek tadi menjadi gusar, serem tak ia angkat tongkatnya dan menyeram pangkaki Aoyang Po. Jarak si nenek dengan Ye Ui ada beberapa meter jauhnya, tapi tongkatnya menyapu secepat kilat, tempat yang diserang memaksa lawan harus menyelamatkan diri lebih dulu jika kakinya tidak mau patah. Keruan Aoyang Po terkejut dan cepat melompat mundur. Kata orang, sekali seorang ahli turun tangan sebera ketawan berisi atau tidak, kelihatannya untuk berjalan saja si nenek sudah payah, tapi gerakan taman tongkatnya ini ternyata sangat lihai. Aoyang Liong Lian terkesiap ucapnya dengan tertawa, ah, urusan anak kecil, kenapa kau ikut campur, lebih baik kita menonton saja di samping, di balik ucapannya itu seakan-akan hendak bilang janganlah si nenek ikut campur, kalau tidak maka dia juga takkan tinggal diam, sambil menata Pau yang Liong Lian, si nenek mendengus, huh, apakah sudah kau lupakan kematian putra sulungmu yang penasaran itu urusan yang sudah lampau untuk apa mengungkitnya pula sahutau yang Liong Lian dengan gusar. Lagi pula, ketujuh orang yang membunuh anakku dahulu itu, satu persatu juga sudah kubinasakan seluruhnya tapi tidak kau pikirkan bahwa nama kebesaran Heliong Wong juga tamat sejak itu rengek si nenek. Tiba-tiba Aoyang Liong Lian menghela nafas, siapapun dapat merasakan betapa sedih suara nafasnya itu, pikir Yewi, barangkali putra sulung Aoyang Sian Sing ini dahulu banyak berbuat kejahatan, lalu dibunuh oleh ksatria dunia persilatan, tapi dia tidak menyesali anaknya sendiri yang bersalah sebaliknya balas membunuh ketujuh ksatria buling itu sehingga menimbulkan kegusaran para pahlawan dan secara beramai-ramai mengerubutnya sehingga nama kebesaran Heliong Wong lantas runtuh sejak itu saudara Liong Lian, kata pula si nenek. Kau dapatkan keturunan lagi setelah berusia lanjut semestinya kau beri hajaran yang baik, siapa tahu kau malah memberi hati padanya sehingga anakmu berani berbuat sewenang-wenang, apakah anakmu ini akan mengalami nasib yang sama seperti kakaknya daulu airmu kau yang Liong Lian berubah menjadi masam, ucapnya, berulang kau sebut saudara Liong Lian padaku, padahal aku tidak merasa kenal dirimu, maka jangan kau sebut begitu lagi padaku. Pula urusan diriku juga tidak perlu kau ikut campur, ucapannya sangat ketus sehingga membuat kikuk orang. Tapi si nenek lantas tertawa malah, katanya, ai, orang baik hati malah digigit tanjing, ini namanya cari penyakit sendiri mendadak ia menarik muka dan berseru, Nah, Au Yang Liong Lian, setelah selesai anakmu bertanding, sebentar kita juga boleh coba-coba ukur tenaga, Au Yang Liong Lian tidak memandang sebelah mata pada si nenek dengan tertawa ia menjawab, boleh, pasti kuiringi kehendakmu, ia merandek saja nak lalu berkata pula, Nah, anak po, coba minta petunjuk lagi kepada Yuto Ako, karena disabat oleh tongkat si nenek tadi, Au Yang Po berdiri terkejut di samping sana, maka ucapan seng ayah ini membuatnya garang lagi, segera ia melompat maju dan pasang kuda-kuda serunya. Ayo bangun, jangan pura-pura duduk saja di situ, tapi Yeui memang tidak suka berkelahi dengan dia, ia malah memejamkan matu dan tidak memandangnya. Eh, bocah ini jika kau tidak mau berkelahi dengan anakku berarti kau pandang rendah padaku, kata Au Yang Leong Lian. Diam-diam Yeui merasa gegetun, ketika melihat si kakek pesiar di permukaan laut semula disangkanya orang pasti seorang kosin yang sengaja menjauhi dunia ramai, siapa tahu Au Yang Leong Lian justru berjiwa sempit begini, suka membela anak sendiri, suka berkelahi, lalu apa bedanya dengan halayak ramai di tepi jalan? Ia lantas membuka matanya dan berkata, Jing Ji, masihkah perahu kita masih tertambat di samping kapal? Jawab Yap Jing. Jika demikian, marilah kita pergi saja, kata Yeui sambil berbangkit. Kemana seru Hana kaget? Ke atas perahu kita, sahut Yeui. Muka Hana menjadi pucat, katanya, tapi tiang layar perahu itu sudah patah, tiada dayung lagi, mana dapat berlayar jika kita naik perahu itu lagi sama dengan mengantar kematian, lebih baik kita mati di tengah laut daripada dihina di atas kapal ini, kata Yap Jing dengan tersenyum. Yeui mengangguk kepada Yap Jing dengan tersenyum, katanya, betul, orang tidak suka menerima kita, untuk apa kita tinggal di sini? Segera mereka bertiga melangkah ke tepi kapal. Mendadak si nenek melompat maju dan menghadang di depan mereka, betapa hebat gintangnya sungguh sama sekali berbeda daripada gerakannya yang reyot tadi. Sampai berjumpa lagi, Loh Chiam Pua, kata Yeui sambil memberi hormat. Aku pun orang yang tertimpa malang, jika kalian tidak tahan dihina, aku lebih-lebih tidak tahan, kata nenek itu. Jika demikian, silakan Loh Chiam Pua ikut pergi bersama kami saja, ucap Yap Jing dengan tersenyum. Tapi si nenek menjawab dengan serius, hal ini pun boleh juga, tinggal di sini juga jemuh melihat situ apikun itu. Cuma sebelum pergi urusan harusku bikin jelas lebih dulu, urusan apa yang belum jelas tanya Yeui. Sebab apa adik perempuanmu sampai terjun lagi ke laut? Masa tidak perlu kau tanya sejelasnya ujar si nenek? Kan sudah dijelaskan oleh Loh Sian Singh tadi, jadi ku percaya saja, kata Yeui. Hektometer, masakah begitu sederhana urusannya, jengek si nenek? Kenapa tidak kau tanya yang lebih jelas? Yeui berpaling dan memandang Aoyang Liong Lian, seketika orang tua itu merasa kikuk oleh pandangan Yeui yang penuh tanda tanya itu. Mendadak Aoyang Po berkata, akulah yang paksa anak darah itu terjun ke laut, nah, kau sudah mengaku sendiri, jengek si nenek. Selangkah demi selangkah Yeui mendekati Aoyang Po, tanyanya dengan gusar, sebab titik sebab apa Aoyang Po berdiri saja tanpa bergerak, jawabnya dengan tidak kurang garangnya, tidak sebab apa-apa, hanya lantaran aku suka begitu sorot metu Yeui seakan-akan menyemburkan api, teriaknya, dia seorang anak baik-baik, berdasarkan apa kau paksa dia terjun ke laut? Lekas katakan kesabaranku juga ada batasnya, hahaha Baoyang Po tertawa latah, cuan muda justru ingin kau mau bermain-main denganku jika benar kau ingin tahu apa sebabnya adik perempuan yang tercinta itu terjun lagi ke laut, hehe, perlihatkan satu dua jurus lebih dulu, Yeui angkat kedua tangannya yang masih terikat itu, ucapnya sekata demi sekata, baik, boleh kau serang lebih dulu, eh, nanti dulu, silakan kau buka ikatan tanganmu, kata Aoyang Po dengan laga adil. Tali ini tidak dapat dibuka, tidak perlu tunggu lagi, seru Yeui dengan melotot. Hah, latah juga kau, kata Aoyang Po dengan mendongkol, maksudmu hendak bergebrak dengan cuan muda dengan tangan terikat, apakah kau remehkan kufu keluarga Aoyang kami sejak tadi Aoyang Leong Lian sudah melihat tali pengikat tangan Yeui yang hitam gila itu, ia menyangka anak muda itu terikat oleh musuh dan belum sempat dibuka, maka sekarang ia lantas berkata, biarlah ku bukakan tali pengikatmu, anakku memang tidak boleh menarik keuntungan ini. Huh, tua bangka mucam kau juga mampu membuka tali pengikat Huliong Soh itu rengek yap jing tiba-tiba. Apa katamu, Huliong Soh seru Aoyang Leong Lian terkejut. Dia pernah mendengar nama tali pengikat naga itu, cuma belum pernah melihat wujudnya. Pikirnya, konon Huliong Soh tidak dapat dibuka oleh siapapun, tali ini juga tidak mempandipotong senjata tajam lantas siapakah yang mengikat tangan bocah ini dengan tali wasiat ini karena yap jing memakinya sebagai tua bangka, dengan gusar ia lantas bertanya, kau maki siapa? Budak busuk si nenek tertawa lebar, katanya, tentu saja memaki kau, apabila kau bukan tua bangka, boleh coba kau buka tali itu, sudah tentu Aoyang Leong Lian tidak mau mengambil risiko itu, sebab kalau tidak berhasilkan bisa dicertawai orang segera ia menjawab dengan tertawa, tampaknya saudara cilik si Yew ini menganggap dirinya sangat hebat. Baiklah anak po, tidak perlu membuka tali pengikatnya, kau pun tidak perlu bergebrak sampai 13 jurus, si nenek lantas menjenek. Aoyang Leong Lian, tampaknya kau bukan saja tua bangka, bahkan juga tebal kulitmu kamu tua bangka yang tidak tahu malu, Hana tertawa geli mendengar makian si nenek yang pedas dan lucu itu. Tapi Aoyang Leong Lian berlagak tidak mendengar, ia pandang Hana dengan tersenyum. Diam-diam Hana pikir tua bangka ini memang betul bermuka tebal. Dalam pada itu Aoyang Pol lantas berkata dengan angkuh, jika kau bergebrak dengan tuanmu dengan tangan terikat bila lebih dari tiga jurus anggaplah tuanmu yang kalah. Belum habis ucapnya kontan ia menghantam dengan sebelah telapak tangan kuatir Yew tidak sanggup menangkis serangan itu. Cepat si nenek berseru, ke-13 jurus imb yang sanjiu keluarga Aoyang terkenal liai tangan kanan bergerak pura-pura, tangan kiri memukul sungguhan, jika dalam tiga jurus tidak kalah berarti kau yang menang. Di balik ucapannya itu dia bermaksud menyuruh Yew berusaha menahan tiga jurus, apabila lewat tiga jurus, maka anak muda itu boleh berhenti bertempur dan menang.